Google Doodle hari ini, Angelo Moriondo sang penemu mesin espresso pertama asal Turin, Italia. Angelo Moriondo dikenal sebagai penemu mesin espresso asal Italia. Hari ini tepat menjadi ulang tahunnya ke-171 tahun. Beranda Google menampilkan animasi gambar berwarna sepia dari mesin yang tampak rumit yang meneteskan kopi dan proses pengisian cangkir di webnya. Berikut biodata singkat Angelo Moriondo. Angelo Moriondo lahir pada tahun 1851 dari keluarga pengusaha di Turin. Kakeknya mendirikan perusahaan produksi minuman keras yang diturunkan kepada putranya, Ayah Angelo. Ayah Angelo lalu membangun perusahaan coklat populer, Moriondo & Gariglio, bersama saudara dan sepupunya. Mengikuti jejak keluarganya, Moriondo membeli dua tempat, Grand Hotel Ligure di pusat kota Piazza Carlo Felis dan American Bar di Galeria Nazionale Via Roma. Terlepas dari popularitas kopi di Italia, waktu yang dihabiskan untuk menunggu kopi diseduh membuat pelanggan tidak nyaman. Moriondo memperkirakan bahwa membuat beberapa cangkir kopi sekaligus akan memungkinkan dia untuk melayani lebih banyak pelanggan dengan lebih cepat, memberinya keunggulan atas pesaingnya. Penemuan mesin espresso Moriondo memenangkan medali perunggu di General Expo of Turin pada 1884. Mesin tersebut terdiri dari ketel besar yang mendorong air panas melalui lapisan ampas kopi, dengan ketel kedua yang menghasilkan uap yang akan menyalakan lapisan kopi dan menyelesaikan pembuatannya. Dia menerima paten berjudul, mesin uap baru untuk konveksi minuman kopi yang ekonomis dan instan, metode A. Moriondo Moriondo terus meningkatkan dan mematenkan penemuannya di tahun-tahun berikutnya. Angelo Moriondo meninggal pada 1914.